Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distuk Capil Pemko Batam, Kepulauan Riau terus memaksimalkan pendataan terhadap penduduk yang belum memiliki EKTP. Hingga hari ini, selasa pada 24 Juli 2018, pihak Distuk Capil aktif turun ke lapangan untuk melakukan pendataan, termasuk ke sekolah-sekolah. Selain bagi warga Batam umumnya yang belum memiliki EKTP, pendataan dilakukan bagi usia 17 tahun. Hal ini dilakukan terutama dalam rangka memaksimalkan jumlah warga yang memiliki hak suara pada pemilu 2019. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Distuk Capil Pemko Batam, MT Dinuh, mengatakan langkah ini dilakukan demi memastikan tidak adanya warga Batam yang golput pada pemilu nanti, akibat tidak memiliki EKTP. Selain dengan cara pengurusan reguler yang dilakukan di setiap kantor kecamatan, Distuk Capil turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan. Dengan fasilitas yang lengkap, Distuk Capil Batam menggunakan mobil operasional keliling untuk melakukan perekaman EKTP, terutama ke sekolah-sekolah setara SMA yang siswanya pada 2019 nanti telah cukup pada usia 17 tahun. Tidak hanya yang usia 17 tahun, tapi juga usia yang usianya nanti pada saat pemilu itu 17 tahun. Ternyata sekarang masih 16 tahun sekian bulan, itu juga kita rekam. Ketika nanti sudah 17 tahun, ya di tahun 2019, maka nanti kita akan langsung mencetakan EKTP-nya. Dan kita laksanakan ini keliling ke seluruh kecamatan dan sekolah-sekolah. Dengan kondisi penduduk kota Batam yang selalu mengalami perubahan statistik, akibat seringnya terjadi perpindahan warga setiap bulannya, jumlah warga yang melakukan pengurusan EKTP tidak dapat diprediksi setiap harinya. Namun, setiap hari kantor Distuk Capil kota Batam dan kantor-kantor kecamatan dipenuhi oleh ratusan orang yang antri untuk mengurus EKTP. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.